Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya New Armada Karuseri Di video kali ini, kita akan review unit bus buatan New Armada yang bakal menjadi unit pertama sejak PO ini berdiri Apalagi kalau bukan, skalender R22 milik PO Sinar Jaya Dan yang menarik adalah, bus ini memiliki ciri khas khusus yang lain daripada yang lain Seperti apa detailnya? Tonton terus ya Jadi, basicnya unit ini dibangun di atas chasis Hino RM280 Dengan panjang bodi 12 meter dan lebar 2,5 meter Serta untuk ketinggiannya adalah 3,85 meter Jadi, bisa disebut SHD ya teman-teman Mari kita mulai dari bagian eksteriornya sebelum kita masuk ke interior Mulai dari bagian depan, hal pertama yang bisa kita lihat adalah Bagian kaca dengan double glass Tentunya dengan ciri khas kalender R22 yang memiliki desain bandu yang tipis dan melanggung ke bawah Sehingga, pandangan penumpang yang di atas tidak terhalang dengan bandu Untuk warna bandu disamakan dengan selendang dan juga spion yang berwarna silver Dari bandu kita beralih ke spion Unit ini menggunakan spion tanduk ya, bukan spion mirror cam Nah perlu diingat, spion ini sudah retrak ya teman-teman Jadi memudahkan driver untuk mengubah posisi kaca spion Dari bagian atas, kita beralih ke bagian bawah Nah, untuk tambahan fascia atau muka depan Seperti ciri khas kalender juga Menggunakan warna hitam di bawah Kemudian, disesuaikan dengan warna pilihan dari PO ya Kalau untuk sinar jaya ini, dia membeli warna putih Untuk blending PO disediakan tepat di spes di bawah kaca Dengan dimensi yang luas Jadi tulisan ini bisa dilihat dengan jarak pandang yang lumayan jauh ya teman-teman Oke, kita beralih ke grill Untuk grill di depan ini bisa dibuka ya teman-teman Untuk maintenance Ruah maintenance yang bisa dijangkau diantaranya adalah Katol ban, air wiper, wiper dan juga maintenance lampu Nah teman-teman, sekarang kita ngomongin Mirip-mirip panik Setuju nggak kalau ada yang bilang Kalau fascia depan sekedar R22 ini mirip seperti Renault RS 01 Kalau dilihat secara garis besar emang ada mirip-miripnya ya Coba teman-teman tulis kolom komentar di bawah ya Barangkali teman-teman punya pendapat lain Oke, bagian depan sepertinya cukup Saatnya kita beralih ke bagian samping Baik, di bagian samping bisa kita lihat delivery khas sinar saya Dengan pelangi yang memanjang dari depan sampai belakang Dan juga karena letaknya di atas deck Jadi kelihatan bodinya ini semakin tinggi ya Nah teman-teman, bagian selendang yang dibuat spesial melangkung membentuk huruf C Ini walaupun sebesar ini Tapi kalau kita di dalam Ini sama sekali tidak menghalangi pandangan kita Nah nanti kita lihat Dari dalam seperti apa tampilannya Ada juga garni samping dengan emboss tulisan scalender di ujung Dan dilengkapi dengan lampu biru LED yang menyala dari depan sampai belakang Oke, sekarang kita beralih ke bagian samping bawah Nah ini teman-teman, karena bodi ini SHD Jadi bisa ditambahkan stretch tambahan di atas ban Karena jaraknya lumayan Jadi bisa untuk menyimpan toolkit dan peralatan kerumainya Sekarang kita beralih ke bagian bagasi ya Nah seperti ini teman-teman Karena Hino RM280 basicnya sudah space frame Jadi seperti ini bagasinya Sangat luas sekali bukan Bagasi ini bisa untuk menguat motor Tanpa harus melepas sepion sepertinya Nah untuk lantai bagasi sendiri ini Dihabisi dengan burdes aluminium tentunya Yang ditujukan biar lebih awet dan kelamaan Dibandingkan dengan lantai vinyl Oke kita bergeser lagi Dari sini ada pintu darurat Kemudian ada juga stretch aki Dan juga kisih-kisih mesin Nah ini teman-teman kita beralih ke bagian belakang Bagian yang paling spesial Kenapa spesial? Karena desain belakang ini Pertama kali dan satu-satunya Yang dikiripu Sebelumnya Bek mesinat jaya Untuk menambahkan list chrome di bagian atas Nah kalau unit-unit yang lainnya Yang tanpa videotron Kita pernah lihat Tentang asli Kemudian putra remaja Memiliki desain tersendiri Nah semakin kesini Semakin kesini Semakin banyak masukan Nah yang terakhir adalah ini Desain grill Dengan aluminium Kalau menurut saya ini Sangat keren sih Coba teman-teman Gimana? Pendapatnya gimana nih? Dengan desain baru grill yang atas Versi sinal saya ini Seperti apa ya? Oke sekarang kita Peralih ke samping kiri Ada hal yang spesial lagi nih teman-teman Yaitu Akses untuk mengisi bensin Kalau biasanya ditaruh di depan Nah untuk unit ini spesial Tidak ditaruh di depan Dari pihak sinal saya Request untuk Meletakkan Akses bensin di bagian belakang Nah unit ini dibuat dengan Desain agar bisa digunakan Dengan atau tanpa membuka bagasinya Jadi misalkan Tidak perlu membuka bagasi ini Hanya perlu dibuka Terus kemudian Dilepas Tutup bensinnya Terus tinggal diisi Seperti ini Tampilannya kalau bagasi ini dibuka Nah di dalamnya juga terdapat beberapa bracket Untuk menempatkan kunci Terus ini ada juga tempat untuk dongkrak Dan Sepertinya ini bisa untuk marking ya Untuk ketika kita berhenti di jalan Dan Membutuhkan marking Ini ada tempat Dan tidak lupa juga Ada lampu penerangan Untuk memudahkan ketika kondisi gelap Oke teman-teman Sekarang kita coba lihat Bagian interiornya ya Nah untuk akses dari depan Pihak sinar saya memilih Untuk menggunakan bentuk pneumatic Kemudian untuk cara membukanya sendiri Adalah dengan memencet tombol Yang ada di Samping kanan driver Atau juga bisa dengan memencet tombol Yang disediakan di bagasi bawah Ketika kondisi Driver maupun put driver Berada di luar Oke sekarang kita masuk Langsung aja nih Kita ke bagian driver Disini sebagai driver Sangat bisa dibilang ekonomi ya Karena semua tombol Semua akses dapat dijangkau dengan mudah Mulai dari akses pintu Kemudian akses lampu-lampu Kemudian untuk Mengatur AC Dan untuk audio Sampai headroom ya Dan ini adalah tombol Untuk mengoperasikan Sepion retraknya Nah teman-teman Untuk bagian cabin driver Dilengkapi dengan tempat putol minum Yang muat lumayan besar ya Kemudian ada apar Untuk fitur safety Dan juga ada Sepion supir kaca Untuk mematau kondisi penumpang di belakang Juga ada supion kecil ya Atau bisa disebut Sering disebut Supion L300 Dan tidak lumayan juga Untuk fitur Keamanannya Ada CCTV Kemudian bagian code driver Karnetnya hanya disediakan Satu jog saja Oke teman-teman Sekarang kita masuk Kebagian penumpang Sebelum masuk Kita buka dulu Seperti ini Cara bukanya Dan seperti inilah interior Sekalian R22 Milik PO Sinarja Oke teman-teman Saya akan langsung coba Duduk di hot seatnya ya Nah seperti ini Experien Duduk di hot seatnya Sangat terlalu sekali Untuk space kaki di depan Kemudian Di unit ini Dipasang jog ring berkencang Dengan motif dan siri khas Dari sinar saya Karena ini warna krem Dan juga ada blue blue Yang berwarna coklat Kemudian dilengkapi juga Dengan leg rest Dan juga arm restnya Tidak lupa untuk fitur entertainment Di balik sekat ada Dua unit TV 24 in Kemudian untuk USB charger Ada di lower AC Ada juga di bagasi pelakon Namun jumlahnya Hanya ada 4 pot Berarti ada 8 colokan Nah Untuk visibilitas Seperti yang saya bilang tadi Untuk penumpang Jangan khawatir Akan terhalang oleh selendang samping Karena bisa kita buktikan ya Sangat terlihat jelas Dan luas Tanpa kehalang oleh selendang Karena selendang samping Didesain memang Agar berada tepat Secejar dengan Bangku pertama Sehingga penumpang Tidak terhalang Pandangannya Baik Sekarang kita coba Balik ke belakang Nah teman-teman Untuk bagasi pelakon Unit ini Tidak menggunakan Tutup bagasi yang Angkat Kemudian Ada pegangan tangan Untuk memudahkan Ketika kita perselin Dari depan ke belakang Nah Di belakang Bisa kita lihat Kalau space-nya lumayan Tapi Berbeda Kalau kita duduk Di depan Nah Disini kita bisa Melihat Kita bisa menaruh Ketor minum Dan juga ada Net paper Untuk menyimpan Barang yang tipis Seperti tiket Kertas Maupun Sineksine kecil lainnya Oke Sekarang kita Menuju ke Bagian paling belakang Nah teman-teman Disini bisa kita lihat Ada toilet Mengingatkan kembali Toilet disarankan Dikunakan ketika Bus berhenti Atau ketika Dalam keandaan Darurat saja Oke Disini ada Saklar lampu Dan juga Saklar exhaust Jadi satu Kemudian Jika ini Dinyalakan Kemudian Jika dinyalakan Seperti ini Interior toiletnya Terdapat Kaca Kemudian ada Pegangan Dan juga Washtafel Dan juga Ada ruang kosong Untuk menaruh Bahan-bahan Untuk menaruh Barang-barang lainnya Nah Dari toilet Kita beralih Ke bagian Tempat tidur Kernet Atau Code driver Nah Seperti ini Bentuk Tempat tidur Atau Tempat istirahat Buat Code driver Lumayan luas Jadi nanti Code driver Bisa Tidur Dengan Arah Kesana Ataupun Kesini Nah Oke Teman-teman Untuk fitur Safety Di unit ini Selain Adanya Palu Pemecah Kaca Apar Nah Ada satu Lagi Yaitu CCTV Yang berjumlah 3 titik Yang pertama Ada di depan Driver Kemudian Di Penumpang Depan Dan ada Di Belakang Tepat Disini Nah Sepertinya Cukup Untuk Review Kali Ini Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Agar Kita Bisa Lebih Kiat Lagi Bikin Konten Oke Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai